jadian ulangan imamat ulangan-bilangan ini tidak pernah mengajarkan gitu loh bahwa nantinya itu manusia itu kelak akan namanya diadili lalu ada namanya kehidupan kekal dan segala macam itu saya minta maaf lah mungkin anggapin saya semoga saya itu salah gitu loh saya enggak menemukan itu Romualdo gitu loh tentang pengajaran Musa ya kita bicara pengajaran Musa tentang akhir hari akhir dan segala macam itu enggak pernah saya temukan itu di dalam kejadian keluaran imamat bilangan ulangan apa betul Romualdo Musa lupa mengajarkan hal ini gitu loh ya itu memang enggak ada ya kalau di dalam ajaran Musa atau bisa dibilang Torah Musa itu kan menyangkut syariah bangsa Israel pada saat itu bagaimana mereka hidup ya ada ketentuannya ya mulai dari bagaimana berkorban ya bagaimana menyucikan diri bagaimana melakukan hari raya hati raya bagaimana menghormati orang tua bagaimana kalau ketangkep atau melakukan tindakan yang melanggar hukum itu nanti diarahkan ke pengadilannya nah jadi semua yang diajarkan Musa itu adalah seperti aturan kehidupan untuk masyarakat Israel kuno memang bukan perintah atau pengajaran yang mengajarkan mereka tentang hal-hal mistik nah ini beda beda tujuannya jadi ceritanya kan gini bangsa Israel itu itu kan keluar dari Mesir ya di Mesir mereka ini bangsa Budak ikuti aturan tatanan hukum bangsa Mesir buat mereka termasuk masalah makanan itu diatur jadi mereka gak boleh sembarangan nah begitu keluar ini hukum mana yang harus mereka ikuti makanya si Musa ini membuat aturan tatanan hukum untuk bangsa yang keluar ini supaya mereka ini gak liar jadi kalau dilihat sejarahnya bangsa ini keluar itu kan ada di kitab kejadian itu pusing si Musa yang ngadilin semua bangsa itu akhirnya sama Jetro mertuanya itu diajarin gak bisa kamu menjadi hakim terus-menerus gitu ya ini gak bakal selesai-selesai masalah diantara mereka ini makanya muncul lah ada hakim-hakim yang di bawahnya si Musa itu atau tua-tua nah ini cikal bakal ya disusunnya perintah apa perintah Tuhan ya atau Torah Musa yang kalau dipertelin itu 613 gitu jadi bangsa Israel kalau mau belajar tentang mistik bagaimana nah itu gak mempelajari Torah ini itu dia ada ada pengajaran yang lain gitu kalau teman-teman mau mendalami mistiknya bangsa Israel itu ada di kitab Zohar kitab Zohar itu ya itu istilahnya yang tersirat dari yang tersurat nah ini bukan kitabnya orang Kristen tapi ya kitab orang Yahudi sendiri yang membedah hal-hal mistik itu seperti apa Tuhan itu seperti apa jiwa itu seperti apa olam haba neraka reinkarnasi itu seperti apa nah itu dibedah disini gitu makanya salah ini salah referensi kalau kita mau mempelajari mistiknya Yahudi itu dari kitab Torah gak akan ketemu disana begitu mas oke lalu bagaimana gini Romadu kekristianan saat ini bisa apa namanya mengatakan bahwa Allah itu adalah roh ya kan itu fitrasinya dari mana sedangkan Musa gak pernah mengajarkan bahwa Allah itu adalah roh gitu loh itu apakah ada Musa mengajarkan demikian gitu loh Allah itu adalah roh itu gak ada di ajaran kitab-kitab apa kitab PL kitab Musa 5 kitab Musa itu gak ada Yesus itu ngomongnya gini ya di Yohanes 4 dia ngomongin Allah ada ruka bukannya Allah tapi Allah ada ruka Tuhan itu adalah roh terus nyambung lah kemana-mana gitu nah dari sinilah pengajaran Yesus itu pengajaran Kristen ini muncul gitu jadi agak beda nih sama saudara-saudara Yahudi yang tidak memaknai kalau Tuhan itu roh nah di dalam pengajaran Kristen ya di Kristen awal tentunya roh itu roh itu sifat roh itu dipahami sebagai sesuatu yang ada di setiap tempat jadi Tuhan itu ada di setiap tempat omnipresent dia itu pandangan dari orang Yahudi Kristen atau Yahudi di abad 1 tentang roh tapi cuma Rabi yang Yesus Rabi Yesus ini aja yang omong kalau Allah itu adalah roh Allah ada ruka kalau bahasa ramaiknya begitu mas oh iya sekarang ini Romo bagaimana jadi sebenarnya yang mau dipercaya ini yang ini jadi pertanyaan gini yang lebih dipercaya tentang ajarannya Musa dengan ajaran Yesus itu tentang Allah itu adalah roh itu lebih dipercaya yang mana di dalam kekristianan ini yang sekarang kita percaya sekarang lebih dipercaya mana karena kan seperti yang Romo katakan bahwa Musa tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu bentuknya adalah roh tetapi Yesus itu mengajarkan Allah itu bentuknya itu roh walaupun di dalam penjabarannya itu kan masing-masing punya pendapat sekarang bagaimana caranya untuk menjelaskan jadi menjelaskan terutama kan kami kami ini kan pihak musuh kami percaya bahwa manusia cuma ada roh dan tubuh sekarang kita untuk supaya ada titik temu itu bagaimana kira-kira kalau tidak ada titik temu tidak apa-apa kan soalnya kan apa namanya kena 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 baca tentang buku tentang Plato tentang Plato itu salah satunya itu ada namanya nafsu apalagi ada tiga hal tapi ketika aku compare kan tentang itu penggambalannya sama jadi nafsu itu adalah tubuh lalu jiwa itu adalah apa terus itu roh itu adalah apa itu kok hampir sama dengan dengan filsafat Platonis kalau rabi-rabi Yahudi itu tidak ke filsafat jadi langsung straight to the point aja apa yang dibicarakan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dipahami dengan budaya pada saat itu budayanya apa budaya Yahudi pada saat itu kalau kita bicara tentang Platonis itu ke filsafat Romawi Yunani yang mempertanyakan segala sesuatu nah ini kalau kita kalau saya mempelajari ajaran Yesus itu enggak ke arah sana itu sebenarnya jadi kalau ditanya ajaran kembali ke pertanyaan yang tadi umat Kristen itu meyakini ajaran Yesus apa ajaran Musa ajaran Yesus justru Yesus ini yang istilahnya merombak atau merevisi ajarannya Musa hanya yang diajarin Musa itu sekali lagi dengan hal-hal yang mistik tapi hal-hal yang sifatnya itu benar-benar perintah kepada manusia untuk ditati pada saat itu makanya ini Yesus ada atau enggak ada taruhlah Yesus enggak ada itu di komunitas Yahudi pada saat itu itu kan terbelah ada komunitas rabi-rabi Yahudi kaum Farisi Farisi juga terbagi dua sama Hilal lalu ada Saduki nah kaum Saduki ini dia itu enggak pakai landasan tradisi mistik itu enggak pakai dia pokoknya patokannya adalah apa yang diajarkan sama Musa aja Musa terus Nabi-Nabi makanya akhirnya mereka kaum Saduki ini kan enggak percaya sama kebangkitan enggak percaya sama hal-hal mistik itu yang percaya sama hal-hal mistik itu kaum yang disebut ini Farisi ini yang selain memakai berpedoman kepada Torah dan kitab-kitab yang lain mereka juga ada namanya Talmud kemudian dari situ berkembang jadi kitab yang tadi saya bilang kitab Zohar atau kitab mistiknya orang Yahudi jadi Yesus patokan umat Kristen itu omongannya Yesus nah Rabi-Rabi sekarang Rabi-Rabi Yahudi sekarang juga kalau dirinci ya ajarannya Musa 613 karena itu sebenarnya aturan untuk masyarakat Israel kuno ini udah enggak bisa dilakukan lagi nih di zaman sekarang makanya banyak Rabi-Rabi Yahudi itu mereka itu pilih-pilih yang mau dilakukan yang mana yang tidak dilakukan itu lebih banyak sebagai contoh adalah dari 613 itu ada 22 sampai 24 ya perintah untuk merajam nah sekarang kita bisa lihat Yahudi Rajam Raya Yahudi nggak ada kan ya betul ada padahal disitu ada 24 22 atau 24 misal perempuan kalau dia habis menikah terus ketahuan sama suami sama aja digabung perawan nggak perawan itu besoknya dirajam rame-rame gitu terus kalau anak durhaka orang tuanya udah udah nyerah gitu dirajam rame-rame murtad diajar rame-rame dirajam ya ada banyak deh gitu kan termasuk lesbi gay nah sekarang ini ya rabi-rabinya sendiri lesbi gay ya banyak Yahudi kerja di hari Sabtu kerja di hari Sabat kalau mau rajam habis nih mereka bukan bangsa lain yang akan merajam tapi bangsanya sendiri itu ditulis karena mereka akhirnya berpikir kecukan padanya ya habis bangsa ini merugikan bangsanya sendiri makanya mereka pilih-pilih gitu oke yang ini lakukan Sabat ya Sabat lakukan perayaan ini ya lakukan terus tapi kalau udah mereka pikir yang aneh-aneh ya termasuk membakar rumah ibadah agama lain itu udah gak mereka lakukan itu jadi mereka merombak itu nah Yesus di abad 1 udah duluan merombak duluan Yesus yang merombak gitu ya gitu jadi gini Romo yang ini yang ini kan yang setahu saya aja ya kalau bagi saya sih waktu itu kan menekankan ke arah tradisi sebenarnya itu tetapi bukan hukum yang apa ya hukum yang utama boleh dikatakan gitu jadi merombak adat-adat tradisi aja gitu yang yang sekiranya memang gak ada hubungannya sama tentang apa ya tentang kerohanian sebenarnya itu bahkan itu malah dijadikan suatu batu sandungan gitu loh kalau lihat kenapa karena kan dilihat dari perumahan-perumahan yang Yesus selalu ceritakan tentang perumahan orang Samaria yang baik hati itu kan bicara tentang tradisi dan adat-adat aja tetapi kan bukan hukum utama gitu loh tetapi kalau dilihat dari mispot 613 itu sebenarnya apa ya perlu dikatakan ini aku tanya nih sama Mas hukumannya bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi memperkosa gadis itu hukumannya apa ya itu cuma bayar aja kalau gak salah itu iya iya kan bayar aja 50 si kalpera iya iya kan cuma bayar aja itu gak dirajam cuma dibayar aja kalau bapaknya nanti si anak dijadikan istri kalau bisa bayangin kalau itu masih terjadi hukum kayak gitu masih terjadi di zaman modern gak ada yang mau kawin sama orang Yahudi karena takut gitu punya anak cantik umur belasan tahun diperkosa terus dia kasih duit 6 juta sekarang itu 6 juta doang itu harga perawan dikasih bayangin anak yang lagi trauma terus keluar dari rumah kita dikasih ke orang yang memperkosanya oh itu udah gila makanya ajaran-ajaran Torah ini sekali lagi itu berlaku di masyarakat Israel kuno kapan ini 1300 sebelum masehi itu kan kuno banget jadi kalau diterapkan zaman sekarang orang Yahudi sendiri udah geleng-geleng kepala tapi kalau di zaman Daud masih berlaku gak Gia-Gia Romaldu masih cuma bagi Daud cuma Daud sendiri karena dia raja akhirnya dia lepas kalau dia benar-benar sesuai dengan hukum dia mati dia ngambil istri orang dia berjinah terus dia melakukan tindak kejahatan sampai suaminya si Uriah itu mati itu hukumannya sebenarnya mati cuma karena dia pada saat itu posisinya adalah raja siapa nih mau mengakimi raja apalagi dia namanya karisma akhirnya yang namanya hukum itu tabur tuai kena sendiri dia dan karena ini ada hubungannya kalau bicara tentang reinkarnasi tadi dia itu akan menuai apa yang dia perbuat itu di kehidupan yang akan datang dia lepas di kehidupan sekarang gak ada di kehidupan berikutnya kena dia itu yang diakini orang Yahudi kebetulan saya juga termasuk Kristen yang meyakini reinkarnasi saya ini hati-hati ini menarik ini sebenarnya ini pengangkuan Roma itu jujur Kristen yang mengakui adanya reinkarnasi sekarang kalau kita bicara reinkarnasi karena setahu saya ada selain yang seperti yang Roma percaya ini ada juga agama Buddha sama Hindu yang masing-masing juga mempercayai reinkarnasi kalau saya tidak dengan rendah hati saya bertanya apakah basicnya sama atau beda Roma basicnya itu sama basicnya itu hukum karma atau hukum tabur tuai apa yang kita lakukan dahulu itu hasilnya kita lihat sekarang apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak kepada kehidupan kita yang akan datang kita tidak bisa lepas dari hukum ini makanya jangan bersungut-sungut kalau kita susah kalau kita kok apes terus siap itu ada kemungkinan kita sedang membayar mungkin di kehidupan lama kita sering nipu-nipu orang terus makanya kita sekarang ditipu bangkrut miskin susah kasih modal habis cari modal sendiri habis juga kenapa kalau kita gagal paham kesannya Tuhan tidak adil padahal kehidupan kita semua anugrah kita belajar dari kesalahan kita pada saat kita bersyukur kita bayar karma kita itu lama-lama itu habis yang namanya hutang-hutang kita itu habis kalau sudah habis kita putus dari kesialan itu baru kita mulai normal lagi tapi kalau di dalam penelkanasia itu bisa jadi binatang bisa jadi apa sekarang mana saya tanyakan itu apakah basicnya sama seperti itu karena kan kalau penelkanasia saya harapkan tidak terjadi seperti itu kalau kalau saya tanya sama teman saya Yahudi itu bisa jadi Yahudi sekarang ternyata itu masih mirip sama ajaran Buddha Hindu jadi hati-hati itu mereka sampai jadi taneman juga bisa bahkan ada tuh Yahudi saya gak tahu ini jalannya benar atau enggak tapi saya dengar benar-benar dari orang Yahudi teman saya itu jadi batu jadi rohnya itu masuk ke batu batunya batu itu ada di dalam sinagoga jadi dia gak bisa kemana-mana dia cuma bisa dengerin pengajaran itu karena udah saking hancurnya kelakuannya tindakan amoral yang betul-betul udah parah banget dia lakukan jadi pada saat dia balik lagi hukumannya itu sampai akhirnya batu itu hancur nah terlepas raganya udah terlepas nah dia balik jadi emang kalau saya perhatikan kalau dibuat detail jadinya bisa berbeda bisa beda-beda cuma basicnya itu sama penganut-penganut reinkarnasi ini saya belajarnya dari uskup saya itu belajar gak banyak tentang reinkarnasi ini jadi yang saya pelajari itu memang ya siklus gitu kan siklus nah ada kemungkinan ya hal yang saya tidak pelajari itu mencakup itu jadi udah parah banget bisa aja manusia itu balik lagi jadi binatang karena saya ada bukunya sih banyak mistik saya belum belajar semua terus terang gak apa bagi saya saya lebih tertarik hal-hal yang saklek gitu ya yang apa kalau sejarah itu kan saklek gitu ya oh ini Yesus ini satu bahasanya armaik kitabnya dia di sinagoga kajar itu kan nah itu lebih pasti kalau bicara tentang mistik itu agak susah untuk di landasannya landasan bukti-buktinya itu kadang gak ada kalau reinkarnasi sendiri itu sebenarnya siklus itu sudah dibuktikan ada oleh banyak ilmuwan ahli jiwa seperti dokter Stevenson Jim Tucker atau yang lain-lain itu dimulai dari penelitian risetnya dokter Ian Stevenson dari Virginia University di US lalu menyebarnya dari US menyebar ke Eropa gitu sampai ke Asia itu banyak di India riset-riset seperti ini cuma ya untuk detailnya misalnya kalau ditanya saya ini reinkarnasi dari apa dari kehidupan yang lalu nah itu riset itu masih sangat terbatas orang bisa tahu kehidupan masa lalunya kalau dia ikut regresi hipnotis nah kalau tanpa tanpa itu itu akan susah mendeteksi kehidupan lamanya kalau uskup saya dia bisa tahu kehidupan sebelumnya dia adalah seorang tentara yang mati di bedan terang terus dia masuk lagi ke keponakannya jiwanya itu nah dia bisa tahu nah orang lain kayak orang walaupun dia penganut reinkarnasi dia kalau ditanya kehidupan lamanya kebanyakan nggak tahu itu sih yang bisa saya share ini ngomong-ngomong temanya ini bukan ini sebenarnya gue diundang nah soalnya ini soalnya apa jadi supaya supaya ada itu loh ada apa ya tentang itu loh tentang ajaran Musa juga ajaran Yesus itu loh karena kan sepertinya kan itu kayak misalnya apa ya saya sih menemukan apa namanya sesuatu hal yang beda-beda sih sebenarnya kan kayak misalnya Musa Musa kan kita bicara selain itu ya kayak penebusan dosa Musa mengajarkan tentang korban dan gini tetapi Kristen asli nggak mengajarkan penebusan dosa Kristen asli ya Kristen awal yang gue bilang iya saya nggak ikut-ikut saya nggak ikut-ikut kalau itu saya nggak ikut-ikut tapi itu nantilah dibahas ya soalnya itu banyak gini kita kalau bicara tentang ajaran Musa taunya ajaran Musa baca deh kitab Musa itu kan itu semua adalah ajaran Musa belum tentu juga kenapa karena kalau kita pelajari sejarah kitab itu dituliskan itu dimulai di jamannya pada saat setelah pembuangan dari Babylonia akhirnya Ezra Ezra itu sebenarnya menulis gitu karena daripada itu nanti hilang ditulislah sama mereka dari ingatan para pengajar ingatan mereka itu ditulis semua jadi mereka bisa klaim itu adalah ajaran turun-temurun yang aslinya dari Musa padahal ya sangat diragukan keasliannya sebenarnya Musa pasti mengajar tapi apakah itu sama dengan apa yang mereka ingat terus mereka tuliskan karena rentang waktunya gauh itu 1400 sebelum masehi 1300 sebelum masehi sekitar segitulah nah ini si Ezra dan kawan-kawan kan 5 sebelum masehi itu 900 tahun juga mengatakan bahwa ada dua golongan yang bahwa Tuhan bisa jadi manusia Tuhan adalah tetap Tuhan yang gak bisa jadi manusia ya itu jadi kalau kita mempelajari dokumen kuno ini tanpa mempelajari sejarah saya pikir itu kurang kayak makan indomie gak pakai garam jadi belajarin dulu sejarahnya jadi kita tuh bisa punya wawasan bisa tahu gitu loh sebagai contoh kalau kita lihat kita klik kita download dulu sabda di playstore kita klik masuk ke aplikasinya kita tulis Tuhan membunuh itu banyak banget di perjanjian lama Tuhan senangnya membunuh mau keluarin bangsa Israel mau ngeluarin susah banget mesti dibunuh anak-anak bangsa Mesir salahnya apa ini gue lahir orang tua gue lah yang istilahnya yang punya agama gue kan lahir yang mana gue punya agama yang gue diajarin tetanan hidup tapi ini sama Tuhannya Israel gue dibunuh kenapa ini jadi ada banyak hal yang seperti itu kok janggal sementara di perjanjian baru Yesus ngajarin kalau Tuhan itu kasih ini kan satu hal yang berolak belakang jadi ini pengajaran saya pengajaran dari aliran saya bukan pengajaran banyak Kristen gue gak mengatasnamakan aliran yang lain jadi menurut kami apa yang ditulis itu belum tentu benar-benar kejadian yang nyata Tuhan membunuh itu ada di dalam alam pikirannya bangsa Israel yang kemudian ditulis sama si Ezra bangsa bangsa ini sendiri makanya ini dibunuh bangsa kanaan dibunuh sampai ternaknya dibunuh lo bayangin aja ada tujuh bangsa kanaan yang genoside ini karena bangsa Israel gak punya tanah keliling-keliling aja ke padang burun ngapain gitu mati semua akhirnya ke tanah kanaan masa ngontrak disitu minjem tanahnya ini ngontrak setahun 10 juta ya gak bisa pada saat itu bangsa mengalahkan bangsa akhirnya perang mengatasnamakan setiap bangsa itu punya sesembahannya masing-masing gitu nah jadi mereka klaim wah ini Tuhan yang menyertai perang atas nama Tuhan jadi sebenarnya itu alam pikiran mereka keyakinan mereka Tuhan mereka itu beserta dengan mereka yang mengesahkan genoside terjadi di tanah kanaan jadi mereka bunuh semuanya kuil-kuilnya itu dihancurkan atas nama Tuhan nah ini sebenarnya yang mau di apa ya sama Yesus tuh mau dibenahi gitu loh yang hal-hal seperti ini terutama ya karena itu loh kalau ini bangsa melawan bangsa perang sana perang sini gitu masing-masing atas nama Tuhan mereka sendiri Yesus punya pengajarannya begitu dia hadir jadi rabi bukan cuma kasih Tuhan kasih sama tapi kasih musuh nah ini susah gitu itu susah banget sebenarnya kalau mau melakukan bener-bener kayak begini wah susah agama ini menyebar susah kalau menurut gue yaudah nanti ini aku pikir sih nanti ini sisi khusus aja Romo nanti nanti saya itu nanti akan ngomong kita bahas itu ya tentang reinkarnasi sama sebenarnya lebih concong ke itu ketanan hukum ketanan hukum aturan musah itu yang sebenarnya saya itu mau fokus ke sana nanti tapi kan hari ini Romo sudah punya jerba sendiri sama rekan-rekan di sini silahkan saya kembalikan lagi kepada yang mengundang Romo siapa ini yang mengundang ini Mbak Sivana temanya apa saya gak tahu temanya roh kudus oh iya oke ini apa yang saya mau share ini juga ada kemungkinan tidak diajarkan sama Kristen lain nah itu dia kenapa Romo tenang aja nanti kan yang penting kan kita kan tahu soalnya soalnya saya juga lagi lagi-lagi belajar tentang itu saya juga lagi belajar tentang Kristen Koptik sama Kristen Assyria juga soalnya ya itu menarik soalnya kan kayak Markus gitu kan Markus sama Matius ini kenapa kok bisa apa ya berdikatakan punya pandangan berbeda gitu loh daripada Petro sama Yakubus sama Yohanes gitu loh lalu bagaimana terus lagi sama Paulus gitu kok bisa berseberangan ya tapi kenapa lah nanti-nanti kan itu tapi kita itu aja lah yang itu tentang Promo kembali tema aja Mbak Sra Kudus soalnya waktu saya cuma sampai apa jam 9.30 oke Pak Aldo Pak Aldo kenapa keselamatan versi Yesus dan Paulus itu berbeda Bang keselamatan versi Yesus sama Paulus keselamatan itu sendiri nggak gini misalnya ada Yesus di sebelah kanan ada Paulus di sebelah kiri aku nanya kepada Yesus Yesus apakah supaya orang bisa mendapatkan hidup yang kekal nah kata Yesus jangan membunuh jangan bercina jangan membunuh sesegusta hormat orang tua jual seluruh hartamu nah terus tiba-tiba aku nanya ke Paulus Paulus itu kalau untuk mendapatkan hidup yang kekal apa kamu harus dibaptis dan percaya Yesus mati di kayu salib nah diantara kedua itu jawaban siapa yang kita pilih itu jawabannya sebenarnya dua-duanya benar hanya kita ngeliatnya itu parsial gitu kita untuk mempelajari tentang keselamatan itu gak hanya satu dua poin ada beberapa nah Yesus menjelaskan poin yang di depan nah yang Paulus poin yang belakang dijelaskan itu satu kesatuan sebenarnya pada saat Yesus ngajar ya kan ngajar ini kan ada komunitasnya komunitasnya ini disebut Nasraye atau Nasrani bahasa Indonesianya nah untuk menjadi kaum Nasraye ini kan mereka dibaptis sama kayak Farisi gitu Farisi Saduki itu kalau mau ikutin grup mereka juga mereka ada ritualnya masing-masing untuk masuk ke sana nah Yesus ngajar nih jadi pengikutnya dia itu harus begini gini 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 tujuannya nanti selamat itu kan untuk dapatkan kehidupan nah untuk mendapatkan pengajaran Yesus itu masuk masuk ke komunitas itu nah itu mesti di baptis kayak muslim ya itu kan kalimat dua kalimat sahadat kan ritualnya cuma itu aja udah langsung masuk walaupun kalau saya masuk luar masuk masjid gitu ya saya dekat rumahnya di masjid gitu kan saya kumpul terus sama para kiai belum tentu saya ini adalah seorang muslim gitu kan ya kalau saya sudah mengucapkan dua kalimat sahadat walaupun saya sekali-sekali aja ke masjid gitu ya ya saya tetap adalah muslim untuk masuk ke dalam komunitasnya Yesus caranya itu adalah ya ini masuk di baptis aku keherannya tuh gini ya herannya Yesus itu tidak pernah mengutip kalimat kau harus di baptis atau percaya kepada sebagai penumbus dosa dan Paulus pun gitu tidak pernah mengutip perkataan Yesus jadi yang diajarkan Paulus itu Yesusnya bukan ajarannya bahwa Yesus dikatakan Tuhan itu saja jadi yang diajarkan Paulus itu Yesus ini sebenarnya panjang kalau dibahas panjang tadi menyebutkan juga penebusan dosa itu tidak ada penebusan dosa baik itu di dalam kitab yang tertulis maupun ajaran kan ada kitab kan kitab kanonik sama apokrip sama catatan bapak-bapak sejarah itu tidak ada penembusan dosa itu tidak ada jadi dosa ditanggung masing-masing itu kalau saya jelasin panjang jadi saya coba disini karena saya diundang sekarang untuk ngomongin tentang roh kudus saya coba fokus ke sini dulu ini saya bisa mulai panggah nih mana nih adminnya silahkan ini saya mulai jadi teman-teman kalau kita bicara tentang roh kudus coba kesampingkan dulu ajaran trinitas ajaran trinitas itu kata trinitas itu itu baru muncul setelah zamannya Yesus itu naik pada saat Yesus ada di muka bumi dia mengajar dia gak pernah menyebut-nyebut trinitas dalam apa di dalam aramaik itu ada istilah telaknume telita yuta itu bahasanya Yesus tapi Yesus sendiri gak pakai bahasa itu nah tentang roh kudus jadi ini kesampingan dulu ya trinitas ini kita bicara fokus ke roh kudus roh kudus ini isu yang menarik karena Yesus itu mengucapkannya pada saat memerintahkan untuk dibaptis itu disebutkan juga roh kudus ada hubungannya juga sama para kleto penolong yang lain itu disebut banyak nah roh kudus di dalam budaya Yesus yang berbahasa aramaik roh itu sebenarnya kata itu bersifat bergender itu feminin saya gak tau kalau di Arab kata itu ada ininya gak ada gendernya gak ini maskulin ini feminin kalau di Arab gak ada gak ada ya sama kayak di Indonesia ya kata bangku meja mobil itu kan gak ada gendernya kalau kita bicara ada kalimah di jamannya Yesus pikiran saya sih sama ini karena ini serumpun Ibrani aramaik sama Arab itu serumpun Ibrani coba cari kata roh itu akan ketemu ruha ruah sorry ruah nah ruah ini itu gendernya feminin nah Yesus jadi setelah masa pembuangan Yahudi itu sehari-harinya gak ngomong Ibrani lagi yang bisa ngomong Ibrani itu adalah para Arabi nah sehari-hari mereka bahasanya aramaik bahasa yang dipakai di orang-orang Babylon nah jadi Yesus ini ngomongnya itu aramaik yang ngajar dalam aramaik roh itu disebut ruka nah ruka itu di jamannya Yesus juga gendernya feminin roh kalau orang nyebut roh itu yang denger itu mikirnya adalah bunda perempuan feminin apalagi kalau disebutkan ruka dekusa bahasa Indonesia roh kudus roh suci nah ini satu sosok yang sebenarnya itu adalah alaha sendiri atau bahasa apa Ibraninya adalah Elohim kalau nah sekarang saya jelaskan dulu gini karena kekristnaan itu lahirnya dari rahimnya judaisem Yesus itu Rabi Yahudi bukan Imam Ortodok ya bukan Imam Yunani gitu dari mana enggak dia itu Rabi Yahudi makanya enggak enggak salah kalau kita belajar dulu Yahudinya dulu kayak gimana sih di dalam ajaran Yahudi sendiri mau itu percaya sesat atau enggak mereka itu percaya ada sosok namanya Sekinah yang merupakan aspek feminim dari Sang Bapak Sekinah jadi ada ada banyak artikel-artikel Yahudi yang membahas tentang sosok Sekinah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya hadirat Tuhan tapi kenapa Sekinah ini enggak ada di dalam apa di dalam kitab tanah gitu nah adanya di mana adanya di kitab Talmud jadi orang Yahudi itu punya apa punya kitab tanah punya kitab Talmud yang jadi pegangan apa pegangan ini dia keyakinan nah untuk hal yang mistik banget itu ada juga di kitab Zohar yang tadi saya sempat singgung nih gitu nah di kitab Talmud ini ada tuh Syakinah siapa itu Syakinah Syakinah itu adalah hadirat dari Tuhan yang merupakan aspek feminim dari Sang Bapak jadi konsep keilahian orang Yahudi Tuhan itu disebut Bapak kenapa karena masyarakatnya adalah masyarakat patriarki masyarakat patriarki itu yang seperti apa masyarakat yang laki-lakinya itu lebih menonjol daripada perempuan pemimpin keluarga laki-laki imam-imam buat sembahyang buat ibadah laki-laki jadi Tuhannya sendiri konsep dari pemikiran mereka itu laki-laki disebut Sang Bapak bukan berarti Tuhan itu punya alat kelamin pria enggak tapi karena ini adalah konsep masyarakat kuno patriarki mereka itu mendefinisikan Tuhan itu laki-laki juga sebagai pemimpinnya itu itu ya nah padahal kalau kita pelajari lebih jauh ajaran judaisem ini Tuhan itu bisa beratribut laki-laki dan perempuan nah pada saat mempelajari Shekinah nah itulah dimana kita mempelajari sisi femininnya Tuhan Yahudi ini nah ini banyak yang kurang diangkat di dalam diskusi-diskusi makanya saya seneng ada topik ini orang Yahudi itu sebenarnya Tuhan buat mereka mereka sebut Sang Bapak mereka juga bisa sebut Sang Bunda mereka sebutnya Shekinah di dalam perjanjian lama Shekinah jadi pada saat ada apa namanya pentahabisan baik suci yang kedua eh yang pertama yang pertama itu begitu jadi wah itu hadirat Tuhan itu sangat dasyat sehingga mereka rebah semua itu ceritanya di waktu si Salomo itu bangun nah ini yang menggambarkan di Talmud itu dijelaskan hadirat Tuhan itu adalah Shekinah nah di dalam perjanjian baru ya Yesus ini ngajar dia gak pake kata Shekinah nah dia pake katanya bukah dekutsa ini sebenarnya sama gitu ada Sang Bapak ada roh kudus terus sekali lagi si penerima pengajarnya Yesus itu orang-orang Yahudi awalnya ya bukan orang Romawi bukan orang Yunani bukan yang lain-lain jadi di dalam budaya Yahudi begitu disebut Sang Bapak dan roh kudus itu yang ada di benak mereka itu adalah sebutan untuk Tuhan itu sendiri bukan berarti Tuhannya ada dua Tuhan ini cuma satu cuma aspeknya ini yang dibedain yang pertama kalau disebut Sang Bapak ya berarti aspek laki-laki roh itu adalah aspek perempuannya kalau di dalam bahasa Aramaiknya disebut kenume aspek sudut pandang rumah kalau dilihat dari depan sama dilihat dari atas itu beda kalian satu rumahnya nah ini sudut pandangnya aspeknya aja beda begitu juga orang Yahudi pada saat itu pada saat dia dengerin roh kudus pikirannya itu ke Tuhan tapi dalam benak mereka itu Tuhan yang sifat memiliki karakter keibuan memelihara menyayangi ya mengajar mendidih Tuhan yang sabar ya nah itulah gambaran Tuhan yang dari sisi roh kudus itu nah kenapa di dalam kekristianan sendiri ya pengajaran seperti ini kalau roh kudus itu adalah bunda seperti Sekina kenapa di dalam kekristianan sendiri terutama di Indonesia ini gak diajarin nah teman-teman mesti lihat sejarahnya dulu gitu karena pada saat Yesus itu naik murid-murid ini itu kan nyebar ada yang ke komunitas-komunitas Yahudi lalu banyak Yahudi yang convert ada komunitas-komunitas yang Yunani dan bangsa-bangsa yang lain nah komunitas yang Yunani dan bangsa-bangsa lain itu adanya di wilayah Romawi wilayah Romawi itu berbudaya Yunani bahasanya Yunani jadi pada saat mereka ngomongin roh begitu ada di dalam bahasa Yunani roh itu jadinya beda roh itu di dalam Yunani jadinya netral begitu diterjemahkan ke Latin jadinya laki gendernya itu makanya ini punya perbedaan di dalam mendalami ajaran Yesus pada saat bicara sama jemaat-jemaat Yesus yang memelihara bahasanya Yesus jadi kalau diskusi atau tanya-jawab sama saya pasti saya kembalikan ke ajarannya Yesus yang aramaik 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 karena asal-usul ajaran Yesus adalah ajaran yang keluar dari mulut Yesus berbahasa aramaik sama seperti roh ini jadi ada Tuhan yang dipahami oleh masyarakat Yahudi pada saat itu punya sisi bapak punya sisi ibu lengkap dia saya dibilang dualisme atau dua aspek dalam aspek saya lagi kenume dalam aramaik disitu nah komunitas yang ada yang terus memelihara ajaran Yesus ini dalam aramaik itu ada di luar wilayah Romawi adanya di dalam kerajaan Persia makanya jemaat Assyria itu dikenal juga dengan sebutan jemaat Persia gitu teman-teman lalu apakah pengajaran roh kudus adalah sang bunda ini sudah benar-benar hilang di dalam wilayah Romawi sebenarnya enggak juga enggak juga jadi ada tulisan bapak-bapak gereja nanti saya bisa share itu tulisan bahwa gereja siapa aja termasuk Origenes Origenes itu ada di abad kedua jadi begitu murid-murid awal Yesus itu pada mati semua nah itu kan murid-murid generasi ketiga keempat kan bermunculan nah si Origenes itu termasuk generasi yang ketiga jadi abad kedua dia yang paling menonjol nah dia itu menuliskan di dalam banyak tulisannya dia dia menjelaskan kalau Yesus itu mengucapkan roh kudus sebelum dia ucapkan roh kudusnya dia menyebutnya sebagai bunda bang bunda roh kudus itu terjemahan dalam bahasa Onisianya Romo kalau aku mau nanya roh kudus yang roh yang di dalam diri Yesus itu apakah roh kudus atau beda dengan roh kudus yang menjadi burung perpati kan Yesus oh itu tidak terbatas iya cuma kita pahami dulu roh di dalam konsepnya orang Yahudi itu tidak terbatas tapi sebenarnya roh itu asalnya sama dari Tuhan itu sendiri nah roh yang ada di dalam dirinya Yesus itu roh yang sama yang yang asalnya itu dari Sang Bapak ini mendiami pribadi kemanusiaan si Yesus ini kalau dia disebut kepenuhan roh itu bukan berarti semua roh yang ada di alam jagad raya ini masuk ke dia semua enggak juga itu ada ada istilah istilah aja kepenuhan roh kudus berarti dia mengesampingkan kedagingannya dia jadi pada saat dia selesai di Baptis itu ada roh turun gitu ya turun ke atas dia adalah bentuk merpati yang dilihat sama si Matius tentunya yaudah itu sebagai tanda pengurapan karena apa orang Yahudi kalau mau jadi Rabi dia itu tidak tiba-tiba karena saya pinter saya belajar ramai saya belajar ibrani pinter saya klaim diri saya Rabi tidak bisa harus ditabiskan harus diurapi nah Yesus ini tidak ada yang ngurapin harus sebenarnya kalau mau jadi Rabi dia harus diurapi sama Rabi misalnya Rabi Aldo diurapi sama Rabi John Rabi John ini kalau dia mau jadi Rabi dia diurapi juga sama Rabi sebelumnya nah Yesus tidak ada yang ngurapin tidak ada catatan siapa yang Rabi yang ngajarin Magdalena itu bukan ngurapi Yesus ya kalau gak salah oh dia itu meminyaki ini beda meminyaki sama mengurapi dalam hal ini kalau mengurapi untuk menjadi Rabi itu ada disebut namanya semika nah semika ini ya itu gak boleh perempuan yang meminyaki gitu yang namanya budaya Yahudi harus Rabi laki-laki gitu ya kalau dia memecahkan buli-buli ada minyaknya terus diurapin kaki orang itu bukan semika namanya jadi ini beda-beda ritual nah semika itu masih berlangsung sampai sekarang semika baik baik itu di dalam budayanya orang Yahudi ya sama budayanya Kristen Uno jadi saya saya ini ditabiskan menjadi imam 2017 oleh ya uskup yang bernama uskup John Reginal Cuvay nah uskup John Reginal Cuvay ini menjadi imam itu ditabiskan sama uskup sebelumnya jadi dia di abad 21 terus uskup sebelumnya abad 20 uskup sebelumnya lagi mentabiskan abad 19 terus terus sampai ketemu Yesus itu kayak istilahnya kalau di dalam Islam itu kayak sanat itu ada runtutannya gitu nama-namanya gitu kan dari awal sampai sekarang itu sanat nah sanat di dalam kekristenan kuno itu semika ini itu gak putus dari zamannya Yesus sampai sekarang makanya saya bisa menerima ajaran Yesus turun temurun itu karena semika ini karena sanatnya ini yang saya terima kalau di dalam Rabi-Rabi Yahudi Rabinik yang gak percaya Yesus semikanya ini sempat putus rekan-rekan jadi dari zamannya si Ezra itu kan terus gitu ya sampai zamannya Yesus itu banyak Rabi-Rabi nah begitu zamannya Yesus selesai itu kan terjadi perang perang pertama ada 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 yang udah mati Yahudi sama Romawi nah perang kedua yang dipimpin sama Bar Kokba itu juga makin banyak lagi yang mati sehingga abad ke sampai abad ke empat abad ke lima itu udah putus Rabi mau mentabiskan Rabi lagi kan gak ada Rabinya lagi gitu kan udah kocar kacir gitu kan mana-mana gitu gak ada penerusnya akhirnya putus baru dibangkitkan lagi ada itu dimulai abad kalau saya gak salah sih abad 18 nah Rabi-Rabi sekarang kalau ada orang Yahudi ngaku Rabi nah berarti dia ditabiskan sama Rabi yang lain dia berguru sama Rabi yang lain untuk menjadi Rabi usianya 30 tahun minimal dan dia harus diurapi dia harus ditabiskan itu bagi Yesus pada saat dia ditabiskan itu gak sama Rabi tapi melalui ritual itu tadi ada roh kudus sama bundanya yang mentabiskan dia sampai sini dengan rekan semoga paham tadi kan Anda mengutip Yohanes 14-16 ya para kretos gitu yang dimaksud siapa aku mungkin aku akan di dalam kakrisenan jadi kekrisenan walaupun ini sudah ribuan aliran itu mengacu kepada roh kudus ini yang turun secara deras itu di masa Pentecostal jadi memang Yesus ini pada saat dia ngomong itu kan belum tahun 30 Masehi mungkin 28-29 Masehi itu dia dia ngomongnya nah pada saat dia disalipkan terus dia naik itu tahun 30 Masehi nah pada saat dia naik 40 hari kemudian itu terjadi peristiwa yang bagi umat Kristen itu peristiwa yang sakral dan satu-satunya terjadi Salem pada saat itu pencurahan roh kudus namanya itu di masa Safuot juga nah itu yang disebut Pentecostal turun roh kudus dari situ baru nanti mereka nyebar ke bangsa-bangsa ya dan itu dimulai dari kepergian Yesus ya jadi kalau Yesus itu juga katanya kalau kalau gak pergi roh kudus gak bakal datang gitu ya makanya pengajarannya umat Kristen aliran manapun bilang itu roh kudus yang turun itu cuman dalam sejarah kalau saudara-saudara perhatikan ada agama namanya Manikean itu dari Persia dia munculnya nah di pendirinya adalah Mani yang yang klaim sebagai Nabi nah itu muncul di abad tiga abad tiga masehi abad tiga masehi munculnya apanya yang muncul si Nabi ini jadi ajaran ini ajaran Manikean munculnya di Persia abad ketiga nah dia ini punya pengajaran dia adalah para kletos yang Yesus janjikan gitu jadi ini penganduti banyak enggak maksudnya ada Nabi lagi setelah Yesus ya bagi umat Manikean bagi mereka yang percaya ini adalah Nabi mereka jadi mereka percaya ini ada Yesus terus Yesus selanjutnya adalah si Nabi Mani ini nama agamanya adalah Manikean nah mereka meyakini ini nanti bukan Kristen ya bukan dong beda justru di abad ke empat ya di kota Roma itu ada tiga agama besar Manikean Kristen sama sama kalau gak salah Mitraism ya Nah ini yang yang memperbutkan hati inilah hatinya Kaisar Kaisar milih Kristen karena orang Kristen berani mati makanya ini dijadikan sarana politik sebenarnya di jaman itu ada banyak penganut Manikean jadi menyebar dari Persia menyebar sampai ke wilayah Yunani Nah agama ini udah cukup bersaing juga sama orang Kristen Cuma orang Kristen itu masa-masa itu masa-masa penganiayaan jadi mereka hidupnya beribadah itu digorong-gorong gitu kuburan-kuburan di bawah tanah gitu Nah Manikean ini ya bebas ya mereka gitu Cuma sayangnya udah gak ada mungkin begitu Manikean Manikean masih ada Pak Cuma emang di Indonesia kayaknya gak ada ya Iya Iya Jadi ini Nah saya pernah diskusi sama saudara Nandar yang meyakini para Kletos itu adalah Muhammad Ya saya pikir oke-oke aja sah-sah aja terserah gitu Jadi ini yang namanya Kitab Kristen itu udah bukan lagi milik kami pribadi gitu kan Begitu kami sebar gitu ya ini silahkan mau ditafsirkan apa terserah Ya orang sama-sama gak ini ya gak sama mungkin mungkin Bang Nandar itu kan gini kan di waktu Yesus hidup itu kan udah ada roh kudus terus roh kudus yang mana lagi gitu maksudnya mungkin gitu apakah roh kudus gitu maksudnya Ya tentang para Kleto ini agak unik sih emang sih ya intinya gitu ya ini silahkan kalau ada yang ngeklaim gitu karena manikian sendiri itu ngeklaim dan bagi kami sih oke-oke aja gitu gak ada masalah salah satunya termasuk ini ya si Ahmad Dedet itu memang menyimpulkan mengirakan bahwa itu bukan roh kudus karena roh kudus itu ya di waktu Yesus masih hidup menurut dia itu kan udah ada gitu bahkan turun berkali-kali gitu kan dan kalau Nabi Muhammad memang itu sangat berkolirasi dengan Al-Quran bahwasannya akan datang setelahku Nabi yang namanya Ahmed dan dia akan banyak orang menentang bahkan ada yang menuduh dia penyihir dan di label sendiri bahwasannya menubuatan bahwa dunia tidak mengenal dia dan mereka akan banyak menentang juga korelasinya ke ayat itu malah serat asop kalau enggak salah ya itulah makanya Ahmad Dedet itu berkeyakinan itu ya sah-sah aja jadi cuma ada yang sedikit janggal sih kalau para kleto di pengajarannya Yesus itu tercatat kan Yesus yang mengutus itu Yesus yang mengutus para kleto ini jadi kalau dikaitkan sama Muhammad jadi yang mengutus Muhammad jadi Yesus jadinya bukan Allah itu jadi sedikit ganjal kalau keyakinan kami bukan mengutus justru menubuatkan justru Nabi sebelumnya itu sudah tahu bakal ada Nabi penerusnya dan akan datang misalnya ibaratkan Musa akan datang setelah aku yang mirip seperti aku dari dari bangsa talian misalnya maksud itu Musa menubuatkan Yesus Yesus pun mungkin menubuatkan Nabi setelah atau kebenaran itu menurut keyakinan Mama Dedet tapi semuanya tergantung pilihan masing-masing iya betul betul gak apa namanya kita gak membatasi kok ini hanya orang tertentu aja nih boleh menafsir ini gak boleh kok bebas sebenarnya di dalam kekristenan kenapa kristenan itu bisa jadi ribuan jadi ribuan aliran karena semua klaim ini tafsiran saya saya dipenuhi roh kudus artinya begini jadi beda kan sama gurunya bikin aliran baru nanti udah berkembang ada lagi muridnya bilang roh kudus mengajarkan saya begini beda nih sama gurunya bikin aliran baru lagi makanya kalau di kekristenan ini sekarang kalau ada yang bilang 40 ribu lebih aliran itu saya percaya ada ada yang mencatat itu 40 ribu di Indonesia sendiri kan udah ratusan bahkan sama depak itu gak boleh diperbanyak dibatasi itu yaudah makanya jadi setak aja angkanya kalau di Indonesia 243 kalau saya gak salah itu data 2013 dan roh kudus itu gini bang kata Yesus itu masih banyak yang ingin diajarkan gitu ya iya nah itu dia kalau Yesus ngajar itu 3,5 tahun kalau bener itu udah banyak banget apa yang ditulis itu di dalam kita pb aja itu masih sedikit karena rahasia ada yang mau lanjutkan katanya roh kudus ya kan mengajarkan segelas sesuatunya karena kamu sekalian belum sanggup untuk mengerjakannya nah itu jadi misteri juga itu tanda-tanya iya di dalam kekristianan kan memang di dalam kekristianan kan meyakini kalau banyak masih misteri ilahi yang belum dipahami gitu kan nah itu aja makanya perlu ada pengajar pengajar yang baru nah itu makanya disebut para kleto ini ini yang bakal ngajarin cuma ya itu tadi dilemanya kalau di dalam kekristianan karena ini wujudnya bukan manusia akhirnya semua bisa klaim oh saya diajarin tadi malam sama roh kudus ayat ini artinya begini jadi aliran baru kalau manikean kan jelas para kleto itu adalah aku kata si Mani yaudah kalau mau percaya jadilah muridnya jadi dia penerusnya Yesus jadi ini ada kesinambungan gitu dari Musa ke Yesus ke manikean ke nabi Mani jadilah manikean nah ini manikean ini pada saat kekristenan itu sampai ke wilayah Jepang Cina gitu ya yang dibawa sama jemaat Assyria itu udah ketemu nih sama manikean manikean juga cuma dewasa ini sangat sedikit sangat sedikit itu runtutannya ada sih pak ada ada istilahnya ada benang merahnya jadi kira-kira apa ya Bang Aldo kira-kira apa yang menurut Yesus yang kamu tidak bisa kamu sekarang tidak tidak bisa melakukannya sekarang kira-kira apa yang mau diajarkan gitu ya kira-kira ya itu rahasia-rahasia rahasia-rahasia ilahi yang belum sempat Yesus ajarkan atau ya sudah Yesus ajarkan cuma itu ada di kepala ada di memori murid-murid awal generasi satu sama dua begitu dituliskan itu kan terbatas ya begitu dituliskan itu terbatas di Yohanes ayat yang terakhir itu ditulis loh ini andai kata dituliskan semua juga kitab-kitab ini bisa selangit itu pengajaran itu Yesus sendiri itu udah panjang lebar cuma tetap aja kurang karena kali lagi gak akan habis-habisnya kalau kita mau bahas tentang keilahian rahasia-rahasia yang lain termasuk jiwa ya reinkarnasi apa segala macam nah syukurnya adalah walaupun ini tidak dijelaskan sama roh kudus ke orang-orang pilihannya bagi kami Tuhan juga bisa pakai ilmuwan-ilmuwan yang memang mereka itu mendalami bidang-bidangnya walaupun mereka ini tidak beragama sekalipun mereka itu bisa menyingkap rahasia-rahasia alam untuk kebaikan manusia gitu jadi contohnya ya kekrisenan itu awalnya Yahudi awalnya juga itu meyakini kalau bumi ini catar gitu ya lalu ada apa kubah gitu diatasnya kubah itu bisa ada jendela-jendela ada nurunin salju nurunin air di waktu-waktu tertentu nah itu astronomi astronomi pada saat itu gitu karena Yesus ini kan datang bukan sebagai ilmuwan tapi sebagai guru moral sebagai rabbi dia gak ngajarin ini gitu nah inilah tugasnya roh kudus itu nanti gitu yang akan memimpin ya ini istilahnya kami ini pengikutnya Yesus yang akan mendapatkan penyingkapan-penyingkapan ini nah begitu muncul makanya gak heran kalau di dalam kekristina sendiri ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang tadinya itu adalah rahib-rahib di dalam biara-biara gitu nah inilah yang dipimpin sama roh roh kudus atau sang bunda itu untuk menyelami rahasia-rahasia gitu jadi yang mengetahui pertama kali Big Bang itu ya dari biara katolik gitu saya lupa itu namanya siapa gitu itu banyak ilmuwan yang datang dari kekristenan nah itu bagian dari ya ini karya roh kudus kepada manusia itu yang kami akini ya kalau keyakinan Islam gini Bang itu semakin menguatkan bahwasannya Yesus itu tadi kan boleh beda dong ya semakin menguatkan bahwa Yesus itu hanya untuk bangsa Israel karena apa karena Yesus sendiri bilang masih banyak yang ingin aku sampaikan ke kalian tapi kalian belum sanggup dan di sesi lain Yesus itu seolah-olah Bapak ala Bapak itu membatasi apa yang Allah perintahkan untuk diajarkan kepada Yesus seolah-olah membatasi tidak semua pengajaran atau ilmu Tuhan itu di firmankan ke Yesus karena di ayat lain mengatakan Yesus bahwa segala firman artinya semuanya semuanya firman yang telah sampaikan telah sampaikan kepada mereka jadi segalanya dan masih banyak syariatnya Allah itu seolah-olah Allah itu ingin membuat ajaran baru atau menambah hukum-hukum di suatu fase yang baru nah itu indikasinya kalau menurut orang Islam sangat kuat bahwasannya Yesus itu hanya terbatas untuk pengajaran pada waktu itu aja karena menurut Yesus itu segala firman yang disampaikan kepada Yesus itu sudah sudah clear maksudnya sudah disampaikan semua dan dia bilang masih banyak itu mengindikasikan mengindikasikan bahwasannya akan ada syariat-syariat yang berbeda atau menyempurna penyempurna nah itu kami yakinnya sebagai Islam ini ya itu mirip sama pemikirannya si Mani dan para pengikutnya jadi Yesus ini hanya sebatas saat itu aja si para kleto ini adalah sosok baru manusia baru yang membawa syariat yang baru ini pas ini sama Manikean juga mengimani hal ini cuma bedanya gini kawan-kawan ya kalau Manikean si Mani ini dia itu punya asal-usulnya ya itu dari Yahudi juga ada darah Yahudi dari orang tuanya ya kalau ditelusuri itu ya dari Yahudi Ebionit Ebionit itu kemungkinan itu dari kaum Eseni nah dari pengajaran yang dia dapat dari orang tuanya secara turun-temurun ya terus dia meyakini ya meyakini dipimpin sama Tuhan dia menjadi penerusnya si Yesus ya munculnya di Persia dia nah ini berkembang ajaran ini nah karena dia asal-usulnya dari Yahudi juga makanya pengajarannya itu agak kalau saya latihan ya gak jauh beda kalau dibandingin sama Islam itu jauh di ajaran Yesus ya lebih dekat ke Mani daripada ke Muhammad karena gini sosok iya sosok Allah itu tidak tercatat di dalam ajaran Yesus Yesus berbahasa Aramaik dia tidak menyebut Allah sama sekali enggak di dalam catatan mau itu yang kanonik mau yang apokripa kitab-kitab yang hilang itu gak tercatat satupun nama ini nama Allah ini gak tercatat sementara kalau yang si Mani ini kan memang ada keterusan ada kelanjutan dia jadi kalau dari sisi itu saya melihatnya itu lebih dekat ke Manikean tapi sekali lagi ini kan kalau mau ditafirin bagaimana silahkan jadinya kalau muslim kan memandangnya ini emang ada ada garis merahnya ini kan dari Abraham terus-terus sampai ke Yesus sampai ke Yohanes Pembaptis itu kan masih Nabi juga baru nanti terakhir sih Nabi Muhammad gitu kan tapi aku baru dengar ini ada pengajaran agama apa ini agama apa tadi lupa ya itu manikean oh manikean manikean lanjut ini saya kalau share ini ini data sejarah kalau saudara-saudara mau mempelajari lebih jauh nanti saya ada bukunya literaturnya saya mau izin bertanya sebentar di awal tadi kan Romo Ando menekankan untuk mempelajari suatu kitab itu harus berdasarkan harus mempelajari juga sejarahnya bebarengan dengan apa yang dia pelajari terus Romo Ando menekankan Romo Ando juga mempelajari sejarah serta kitab baik itu kanonik maupun apokrifa nah seperti itu terus poin pertanyaannya gini Romo Ando itu bagaimana sih dalam memahami Kristenan bagi Romo Ando secara pribadi ya bagaimana Romo Ando ini menempatkan kitab apokrifa itu sendiri gitu dalam pemahaman kekristenan Romo Ando terus yang kedua begini mengenai sejarah nah sebelum adanya konsili ini apa kan berarti tidak ada pegangan kan bagi umat Kristen gitu apa ada yang meredari golongan atau denom lah katakan seperti itu dari Kristen itu sendiri yang mengajarkan tentang kitab-kitab apokrifa ini sendiri gitu mungkin itu Anji ya dulu ini pertanyaannya yang bagus jadi memang sebelum kanonik kanonik itu kan 398 gitu kan di Kartago Mesir lalu 415 ya selanjutnya kemudian ada kitab yang disebut kitab kanonik disebut kitab suci gitu sebelumnya itu ya itu kitab-kitab aja kitab ini ditulis sama ini kitab ini ditulis sama ini bahkan ada kitab-kitab yang gak ngerti itu tulisannya siapa gitu karena ini teknologi dokumentasi jaman kuno berbeda sama sekarang kalau sekarang kita nulis kita kirim email kan kan saudara kan ngerti oh ini dari Aldo nih kirim nih gitu kan oh dikirim lagi revisinya itu ada revisinya kalau dulu itu gak ngerti ada banyak kitab gitu termasuk pengikutnya Yesus kalau pengikutnya Yesus yang di Kerala India itu gak pegang kitab semua yang lengkap ada kitab Matius Lukas Yohanes macam-macam kan Injil-injil pada saat itu yang mereka pegang itu Matius karena Matius nulis dulu untuk komunitas Yahudi nah ada komunitas Yahudi di sana jadi mereka yang baca gitu karena ini penyebaran kitab itu itu kan sekali lagi tidak seperti sekarang kalau kita kirim email ya ada 100 orang gitu yaudah tulis aja semuanya itu kan ya di ini kita di head email kita kepada siapa emailnya tulis semua begitu pencet enter udah terkirim itu langsung dia ada dimanapun kalau dulu ya ampun ya itu bisa berbulan-bulan gitu kan jemaat Assyria kami baru dapat kitab wahyu itu abad 7 abad 7 kitab wahyu ya Assyria itu kan di Edesa sekarang di Irak namanya jadi ada yang baru dapetin abad 2 abad 3 gitu kan jadi ya memang begitu dokumen abad abad-abad kuno gitu ya apalagi penulisnya beda-beda orang nah begitu ini udah banyak gitu kan nah itu di sebelum kanon ya rohaniawan itu akan berpegang kepada kitab yang sudah dia baca yang dia pahami oh ini Yesus nih dari mana kan ada sanatnya dia ditabiskan sama ini kan gurunya ditabiskan sama gurunya lagi nah itu gurunya pegang kitab apa itu yang dipegang cuma kan beda-beda nih ya wilayah satu sama wilayah yang lain karena tadi keterbatasan itu penyebaran makanya diperlukan adanya rapat muktamar untuk kanonisasi kitabnya Kristen mau kitab yang tanah atau ajaran Yesus yang disebut PB nah ini mana yang mau dipakai nah kalau sudah-sudah perhatikan gereja itu kekristenan terbagi dua ada Kristen yang membuat Bible ada Kristen yang beli Bible dari toko nah yang ada di abad satu itulah yang membuat Bible itulah yang menyalin gitu ya menyalin 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 maskanya disimpen gitu nah bedanya ya Kristen yang beli dari toko itu kebanyakan yang mereka kalau di Indonesia itu pakenya 66 kitab 66 kitab kejadian sampai wahyu nah itu Kristen modern tuh Kristen yang beli kitab dari toko bukan mereka yang membuat nah kalau kami yang membuat itu udah ada di abad satu ya kitab kami itu bisa sampai 100 juga ada kali ya karena yang dikanon sendiri contohnya kami ya jemaat Assyria itu ada 76 kitab itu yang dikanon kalau yang tidak dikanon itu ada puluhan makanya bisa sampai 100 gitu nah Apokripa ya itu bukan kitab sesat ya bukan kitab yang salah Apokripa ini kitab yang penuh tanda tanya maklum dulu kan yang nulis yang nulis penulisnya itu siapa gitu kan kok tiba-tiba beredar gitu nah ini banyak yang gak tau gitu kan isinya ini ada yang ada yang memahami oh ini kejadian yang benar ini ajaran Yesus ada yang bukan sebagian karena ada kesimpang siuran seperti itu makanya ada kitab-kitab yang digolongkan itu kitab Apokripa atau kitab yang disembunyikan disembunyikan dari jemaatnya udah jemaatnya gak usah baca yang baca yang kanon aja gitu nah sekarang gak ada namanya kitab disembunyikan lagi semua hampir semua itu kitab di upload di internet ya kan baca aja early writing early christian writing dot com nah itu disitu hampir semua itu kitab-kitab puno sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu ada bisa diakses gak ada istilahnya disembunyikan kalau dulu itu ada supaya gak bingung jemaatnya apa tadi situsnya Romo? early christian writing early christian writing oke lanjut disitu ada pembagian abad 1 itu kitab-kitab apa aja abad sampai 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 abad 4 ya disitu termasuk Injil Protevangelion disitu ada Injil Thomas gitu ada Injil Injil Thomas ya walaupun itu tidak dikanonik tapi itu dihargai oleh jemaat Assyria jemaat karena Injil Thomas itu itu kan dipegang sama jemaat yang ada di Kerala India karena Thomas itu kan kesana ya dari Yerusalem ya sampai melancong kesana tiba disana itu tahun 52 Masehi makanya orang Kristen India itu menyebut dirinya Nasrani Martoma Toma itu ya dari Thomas itu nah itu mereka itu menyimpan naskah kitab ini Martoma ini Injil Martoma yang di dalamnya itu tercatat kalau roh kudus itu adalah sang bunda tercatat ya tersurat bukan tersirat makanya Kristen yang India ngerti roh itu bicara tentang roh ya bicara tentang sang bunda tapi kalau ke Kristen yang lain coba tanya ini mau bicara ke Katolik mau bicara ke Protestan ke mana disini di Indonesia pasti penjelasannya berbeda dengan apa yang saya share pada malam hari ini ya ini hanya ini saya pikir bisa memperkaya rekan-rekan ya kalau memahami ajaran Yesus itu gak seragam ya ya ini wajar saya pikir oke teman-teman saya harus undur diri ya ini udah jam 1.30 admin yang undang saya dan rekan-rekan yang lain sekali lagi terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada saya ini kalau ada yang masih belum jelas ya nanti bisa gampang tektokan atau kita bisa lanjut di sesi yang lain sesi yang berikutnya saya mesti undur diri nih rekan-rekan iya Roma silahkan iya iya